Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebagai lapor, ini adalah MJ Nudin, MJ Nudin adalah kakak daripada korban, sementara korbannya adalah inisial NMY. Kenapa kita buat inisial? Karena korban ini masih di bawah umur. Korban umurnya adalah 16 tahun. Kemudian yang menjadi tersangka, ada dua orang. Yang pertama adalah Jaya Permana, kemudian yang kedua adalah Syah Bandi alias Dimas. Waktu kejadian ini hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 1.00 di seputaran wilayah Pamulang, Kota Tanggarah Pelatan. Trologis kejadian ini antara korban MNY ini dengan salah satu tersangka atas nama Jaya Permana, Ini awalnya sekitar bulan Februari 2019 perkenalan melalui media sosial Facebook dan ada hubungan dalam artian pacaran. Kemudian karena sudah ada hubungan pacaran, sudah berapa kali pertemuan, Di tanggal kejadian, tanggal 16 Juni, ini korban diajak ketemuan oleh tersangka Jaya Permana, yang merupakan pacarnya. Sehingga ketemuanlah mereka di TKP, yaitu di seputaran Laini Jaya, ada salah satu bubu yang tidak terpakai. Ternyata tersangka ini membawa salah satu teman rekannya juga, tersangka terbuah atas nama Syah Bandi alias Dimas Binependi. Di TKP tersebutlah korban di bujuk rayu maupun di setengah dipaksa untuk melakukan hubungan persetubuhan atau hubungan suami istri. Sehingga terjadilah kejadian tersebut yang mana terhadap dua orang tersangka ini melakukan persetubuhan kepada korban. Jadi dua-duanya melakukan secara bergantian. Dan bahkan menurut keterangan korban maupun pengakuan tersangka, yang pertama sekali melakukan itu adalah pekan daripada pacar daripada korban, yaitu tersangka Syah Bandi alias Dimas. Setelah itu yang kedua melakukan baru pacarnya korban, yaitu Saudara Jaya Permana. Jadi itu perlu disingkat kejadian perkara, dan terhadap tersangka kita kenakan fasal perhubungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.